Dari hasil pengecekan formulir model B1KWK perseorangan milik pasangan Bacalon Faida dan Dwi Aryan Nugraha Oktavianto atau Vian, hasilnya sebanyak 1.800 dokumen yang diserahkan dinyatakan tidak lengkap. Sedangkan 178.000 lebih dukungan dinyatakan lengkap. Dengan demikian pasangan Bacalon Faida Vian dinyatakan diterima dan selanjutnya akan menjalani proses verifikasi administrasi. Jumlah syarat dukungan untuk calon dari jalur perseorangan sendiri harus 121.000 lebih dukungan. Dengan kata lain syarat dukungan yang diajukan Faida Vian melebihi ambang batas. Ini tinggal feedback, karena feedback itu persamaan antara data yang B1KWK dengan B1.1KWK dengan B2-nya itu harus sama. Mereka yang harus, misalnya ada kelebihan hubungan di salah satu, tidak sesuai dengan silon, maka itu akan diambil. Kalau misalnya kurang, mereka harus mencoret di B1-nya. Sudah berapa persen dari burkas atau data yang sudah ada? Kalau KPU sudah selesai untuk menghitungnya dan sebarangnya sudah selesai. Kalau yang feedbacknya ini baru mulai tadi malam. Selanjutnya, KPU akan memverifikasi administrasi dan kegandaan pada 27 Februari hingga 25 Maret 2020. Selanjutnya, KPU memverifikasi faktual di tingkat desa dan kelurahan selama 20 hari. Tim Liputan, Kompas, TV Jember, Jawa Timur.